Dan Ibu Lasmi, apa yang disampaikan di awal tadi oleh Ibu Lasmi, Ibu Lasmi ini tidak pernah menyangka bahwa bisa mendapatkan sebuah hasil yang begitu fantastik di SBI Aset ini. 6 bulan pasif, 4 bulan aktif, itu hampir 200 juta. Itu keuntungannya. Sekarang, setiap minggu, ini saya kasih bocoran aja. Setiap minggu Ibu Lasmi itu tidak mati dari 10 juta. Saya akan tunjukkan bukti Bapak Ibu, mana telepon saya. Saya akan tunjukkan bukti, tidak apa-apa, bukti Ibu Lasmi tidak apa-apa. Ini akun 1 ya. Sekarang ini ada 4 akun Ibu Lasmi di SBI Aset. Oke, saya buka emailnya. Selesmi ya Pak? Selesmi ya? Ya, Selesmi. Selesmi ya? Oke. Saya sama belum tahu Belum cek berapa bonus ikut lasmi Untuk minggu ini Tetapi disini ada transaksi Berapa bonusnya? 750 5 dolar 755 dolar Kulok prosten rupiah Berapa juta? 10.686.000 Ini ada loh transaksinya Disini ada transaksi dari perusahaan Tanggalnya Disini semua ada Tanggal 22 22, 22, 22 Berapa kali saja dapat bonus ini Karena pakai sistem Ini tadi Aktif Nah Alhamdulillah Perantara Kita tidak Tidak boleh taksuk dengan apapun bisnis Perantara peluang ESP Asset ini Mungkin inilah jawaban doa Yang kita minta selamain Dengan peluang ini Kita sama-sama Berjuang Kita sama Kalau tidak mengerti Nanti kita bantu Kita akan bekerja sama disini Semoga dengan ESP Asset ini Kita bisa sukses Dan bisa berubah Kepada yang 15% Memiliki uang miliaran rupiah Yang ada di Asset kita Jadi mungkin ada yang ditanyakan Dari sini Bapak Bapak Ibu Sudah paham? Sudah ngerti ya? Intinya Untuk kita mengeluarkan uang kita Kita harus berhati-hati Dan bisa memilih Perusahaan mana yang benar Benar real business Ada bisnisnya Kalau hanya ngomong doang Itu jangan percaya Di sini Bapak bisa layari Di ISP Asset.com Di situ sekarang Sudah memiliki Repot Perusahaan Repot perusahaan ini Maksudnya Audit Yang di Penyatakan Dipernyatakan Di negara Di negara Poland Audit Audit ini penting Bapak Audit ini Ibaratkan Pembayaran Pajak Sehingga Negara itu Meluruskan Atau Legal Bukan Ilegal Seperti saya Masuk Malaysia dulu Kalau Ilegal ini Gak enak Bapak Ya Naiknya Tongkang Berenang Di Lautan Akhirnya Minum Banyak Air Laut Ilegal Tapi Perusahaan ESP Asset Itu adalah Legal Di negara Poland Dia Beraudit Di Inggris Nah Yang kedua Audit Yang dipenyatakan Oleh ESP Asset Yaitu Di Cina Sudah Mengantongi Audit Perusahaan Ini Kantor Jabangnya ESP Asset Ini ada Di Cina Kantor Jabang Ada Di Cina Cina Ini Memiliki Satu Bilion Rakyat Di Cina Terbesar Jadi Apapun Bisnis Kalau Sudah Legal Di Cina Hati Hati Satu Dunia Itu Sebenarnya Perekonomian Itu Dikuasai Cina Bukan Amerika Kalau ESP Asset Sudah Legal Di Cina Ada Audit Di Cina Kalau Kita Tidak Mengambil Keputusan Maka Kita Berada Di Orang Yang Tertinggal Disitu Ini Pentingnya Ada Audit Akun Perusahaan Ini Bisa Dilayari Dimana Berhubung Disini Ada Mbak Google Udah Tanya Aja Kembal Google Mbak Google Saya Tanya ESP Asset Dotcom Audit Report Perusahaannya Itu Akan Keluar Di Cina Apa Bisnis Perusahaan Itu Akan Dijelaskan Oleh Mbak Google Kalau Saya Jelaskan Nanti Sampai Jam 12 11 Kan Nggak Nggak Enak Bapak Artinya Tidur Jadi Sudah Dipahami Peluang Ini Ya Si Aset Pak Sudah Pak 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 Modal Pak Modal Kecil Nggak Usah Sampai Modal Cilot Itu Tadi Pak Itu Bisa Mendapatkan Income Miliaran Ini Sudah Terbukti Tim Saya Yang Ada Di Makassar Dari Sulawesi Kemarin Itu Datang Ke Lumajang Saya Undang Dari Sulawesi Ada Lima Orang Saya Belikan Tiket Sudah Terbang Ke Lumajang Orang Lumajang Perlukan Bukti Jadi Kemarin Itu Datang Ke Tel GM Tim Lumajang Saya Kumpulkan Semua Saya Suruh Pesan Pesaksian Pesaksian Buka Akurnya Income Itu Baru Sebelas Bulan Total Semua Itu 1,3 Miliar Sebelas Bulan Hasilnya Di SPHC Ini 1,3 Miliar Permula Berapa Permula 100 Dollar Karena Menjalankan Sistem Aktif Kemudian Seminggu Di Upgrade Ke 500 Dollar Seminggu Lagi Di Upgrade Ke Dia Tambah Sampai Ke 1000 Dollar Nah Baru Dia Jalankan Timnya Sekarang Ini Ada 5000 Orang Lebih Di Sulawesi Dan Dalam Ruangan Ini Juga Dalam Ruangan Ini Juga Ada Juga Baru Satu Bulan Lebih Itu Income Sudah Hampir 100 Juta Penghasilannya Itu Hampir 100 Juta Ada Juga Disini Ada Disini Pak Hiri Tahu Bapak Bu Amin Tahu Ya Jadi Nanti Tanya Aja Siapa Orangnya Yang Mana Jadi Tamu Tamu Yang Dari Lum Ajak Itu Nanti Belum Satu Belum Dua Bulan Hingga Sudah 100 Juta Jadi Kalau Cukup Dua Bulan 100 Juta Itu Berarti Satu Bulannya 50 Juta Dan Alhamdulillah Inilah Informasi Yang kami Bawa Daripada ISP Aset Peluang Bagaimana Kita Berinvestasi Dengan Benar Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Sehingga Kita Bisa Berubah Kehidupan Kepada Yang Lebih Baik Menjadi 5 Kelas 15% Orang Kelas Menengah Yang Memiliki Aset Milyaran Rupiah Oke Saya Kira Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Saya Tutup Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Pak Ibu Tanya 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 Oke Jadi Saya Akhiri Dulu Bapak Ibu Mohon Maaf Sekiranya Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Berkenan Di Hati Menyingkung Perasaan Saya Minta Ribuan Maaf Karena Yang Baik Datangnya Daripada Allah Yang Kurang Itu Daripada Saya Pak Minta Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Yuki